ya kita lanjutkan disini ya ya disini sebenarnya menjelaskan tentang where the difficulty with Python and R kalau ngomongin Python sama R berarti ini kita sedang bicara tentang tools yang bicaranya di sisi softwarenya ya di sisi apa di sisi softwarenya kalau kita bicara tentang HPC ya kita bicara tentang apa kita bicara tools yang bicara tentang apa tentang hardwarenya gitu ya Oke kalau bicara tentang Python and R ini apa masalahnya ketidakmampuan untuk skill apa itu skill Hai skill itu misalnya kemampuan untuk skalabilitas apa skalabilitas skalabilitas itu ya misalnya tahun tahun ini kita punya satu lab gitu ya tahun berikutnya kita punya lima lab gitu ya tahun berikutnya kita punya 10 lab kemampuan untuk menjadi besar gitu ya Nah disini fokusnya adalah bahasa pemograman seperti Python dan R ya dia tidak punya kemampuan untuk apa namanya digunakan dimana datanya sangat-sangat besar gampangnya gampangnya gitu aja lah ya gampang seperti itu tapi kalau dari sisi hardwarenya apa Hai dari sisi hardwarenya adalah difficulty nya adalah bagaimana membuat menjadi sederhana atau membuat menjadi mudah digunakan gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami jadi disini berbicara tentang kita butuh apa tadi kita kita butuh hardware kita butuh software di sisi hardware kita harus mengabstraksinya apa sih abstraksi Hai kalau kita punya foto-fotonya abstrak maksudnya apa ya sebenarnya itu salah ya abstrak situ artinya sebenarnya adalah sederhana ya kalau Anda punya jurnal yang paling depan kan namanya abstraknya nah di abstrak itu kita bisa lihat masalah gitu ya kita bisa lihat tema gitu ya kita bisa lihat apa algoritmanya kita bisa lihat efek kesimpulan jadi ketika kita menggunakan hardware kita harus bisa apa kita bisa harus mencender hana kan jadi gampang lah gitu ya oke yang kedua apa yang kedua adalah mudah untuk digunakan gitu ya Oke ini gara-gara apa tadi gara-gara ada kemudahan kita mengumpulkan data gitu ya Hai Oke ini ya dimana kesulitan dengan fitan dan art terletak pada apa ketidakmampuan mereka untuk meneskalakan yang tadi ya jadi dari data yang muat di memori sekarang datanya nggak dimuat di memori dari dari data yang muat di harddisk sekarang nggak muat di harddisk itu skalanya datanya udah nggak bisa nih ditaruh di diproses di memori sama di harddisk ya ya yang kemudian apa kesulitan di HPC HPC itu apa tadi Hai performa computing yang bicara tentang apa distributed computing kesulitannya adalah bagaimana bikin dia menjadi sederhana dan bagaimana supaya enggak sulit digunakan nah ini sebenarnya kita mengarah kepada perkembangan pada pie spark sebenarnya disini ya ini contohnya ya contohnya apa lats full of DNA sequencing ya yang harus kita kita speed up menjadi beberapa file yang kecil ya yang itu harus kita taruh dalam ini udah saya jelaskan tadi ya ya itu ini ini contohnya aja di kasus yang DNA DNA apa disini DNA sequencing ya oke ini gimana tadi gambarannya kita kita pecah menjadi beberapa file disini itu smaller file kemudian kita berikan namanya job kemudian kita berikan kepada beberapa PC ya itu sama tadi ya yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendeteksi kalau dia terjadi apa failure-failure salahannya dan lainnya dan lainnya ya oke ini juga sama ini hanya bicara tentang masalah-masalahnya gimana kalau nanti datanya harus kita apa disini kita sort-sorting berarti kita kumpulkan dulu macam-macam gitu ya ini hanya menekankan masalah-masalah yang terkait tentang distributed computing aja ya ini juga sama ini dari sisi hardware-nya ya kadang-kadang dia fail to decouple apa itu decouple memisahkan ya oke ini hanya bicara tentang beberapa poin yang terjadi masalah ketika di sisi HPC nya atau di sisi datanya ya ya ini silahkan dibaca aja ya iya udah habis ya oke oke kita bahas disini oke ya dikita gila ya ini yang tadi saya sampaikan nih kita coba ya coba kita coba fokus di 10 menit yang terakhir apa disini modern distributed computing framework ya di sini dikatakan eh distributed computing yang modern gitu ya dikatakan disini menyediakan abstraction apa itu saya bilang tadi penyederhanaan that allow user to treat a cluster of computer more like a single computer jadi disini dikatakan walaupun dia terdiri dari cluster yang ada 10 PC tapi rasanya kayak kita pakai 1 PC jadi kalau Anda mengerjakan file spark itu rasanya 1 PC ya tapi sebenarnya itu juga bisa kita kerjakan dalam 5 PC yang berbeda gampang ya paham ya contohnya apa tuh automatically split up file distributive storage on many of many machine divide work into smaller task execute them in distributive manner semuanya sudah dikerjakan oleh mesin itu ya kata Allah bisa kita bilang udah di handle semua oleh pi-spark tapi ketika kita bilang pi-spark sebenarnya itu nanti ada komponen lagi yang yang lebih detail lagi ya jadi disini semuanya sudah disediakan sudah disiapkan oleh distributive computing framework ini contohnya tadi apa secara otomatis akan membagi file jadi kita nggak perlu pusing-pusing ini file-nya gede banget pak nih kita harus potong-potong dulu file-nya nanti kita distribusikan yang ini kemana yang ini kemana yang ini kemana nanti ketika kita eksekusi semuanya sudah disiapkan oleh siapa oleh framework-nya disini lebih kepada framework-nya modern distributive framework-nya Oke they can automate a lot of the hassle of working with a lot better and are far cheaper than HP jadi disini katakan D itu siapa D itu D itu yang ini ya modern distributive kemudian framework-nya they can automate a lot of the hassle apa tuh hassle-nya hassle itu sulitannya ya hassle itu kerumitan ya rumitnya hassle itu rumitnya jadi sebenarnya ini susah nih kerjaan kita ya susah harus ada mesin yang cluster harus ada mekanisme memotongnya harus ada distribusinya tapi dengan bantuan ini ya kita jadi lebih mudah ya bahkan mungkin dikerjaan juga belum semua menggunakan big data seperti ini Oke coba kita selesaikan disini A simple way to think about distributive system is that they are a group of independent computer that appear to end user as a single computer apa artinya disini jadi cara sederhananya walaupun mereka adalah distributed system yang terdiri dari apa group of independent computer tapi rasanya seperti single web.com.com.com disini ada konsep yang namanya catat nih catat nih nanti S2 anda pasti ketemu lagi ya kemarin ada serius kemarin ada kemarin ada jurnalnya jurnal dari dari mahasiswa yang S2 ya yang sebenarnya mereka dia beliau itu orang 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 jaringan ya yang bicara tentang horizontal scaling ya jadi disini ada istilah yang namanya horizontal scaling horizontal scaling tadi saya bilang scaling itu apa kemampuan untuk berkembang ya jadi dari dari misalnya ya misalnya yang tadi ya masih terkait tentang labnya ya tapi disini horizontal scaling apa datmin adding more computer rather than upgrading simple jadi kalau kita misalnya punya komputer yang memorinya cuma 4 kita tambah menjadi 8 maka namanya apa vertical scaling jadi kalau vertical scaling adalah satu PC kita tambahkan kemampuannya kalau prosesor gimana pak terasa bisa ditambah nggak ya gampangnya memori lah ya memori kita tambah gitu ya oke tapi kalau horizontal scaling adalah adding more computer jadi komputernya yang kita tambah ya masalahnya misalnya kita tidak bicara bagaimana kita mengupgrade satu PC tapi masalahnya adalah bagaimana kita menambahkan komputer komputer yang itu namanya apa horizontal scaling jadi kalau horizontal scaling adalah bagaimana kita menambahkan lebih banyak komputer daripada kita hanya fokus pada satu sis satu sistem oke udah ya the letter is ready to be accessible and often in sufficient for large workload yaitu cuma ini aja udah ya selesai udah selesai udah selesai kita lanjut di part yang tiga minggu depan minggu depan gitu ya minggu depan ya banyak ya istilah baru yang saya berikan banyak ya 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 bisa dipahami nggak kalau nggak paham saya suruh nonton videonya lagi ya 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 sepertinya tidak selesai minggu ini padahal saya pengen selesai minggu ini apalagi kelas malem ya pas malam suruh nonton videonya aja udah selesai ya nggak lah ya nggak sepenuhnya ya setengahnya aja nonton videonya ya minggu depan kita akan bahas tentang introducing apache spark ya minggu depan ada 63 slide ya nggak juga slide ya ya tapi nanti minggu depan separuhnya kita praktek ya biar tidak terlalu boring ya jadi 50 menit kita teori 50 menit kita praktek ya 50 menit kita ngobrol-ngobrol ya ya ini mau kemana ini udah beres-beres aja ya oke bisa dipahami nggak nanti saya upload juga ya ya ada pertanyaan nggak tiga menit lagi saya janji tadi ada kuis ya oke berarti tiga menit satu pertanyaannya jangan ya ya sudah deh ya oke ah sampai sini aja nggak papa ya kita akhiri sampai sini ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa nonton lagi di YouTube ya untuk pendalamannya ya 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 Terima kasih.